Banyak cara untuk menghias suatu wilayah menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, ada satu kampung yang menyulap jalan menjadi semacam lorong dengan nuansa merah putih. Kalau di Purworejo, Jawa Tengah, jalan di persawahan sepanjang 1,4 km, dipasangi deretan bendera merah putih. Seperti dalam hejatan, jalan di depan rumah warga Cilingga, Desa Sukamena, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dihias bernuansa merah putih. Jalanan dibuat seperti lorong dengan kain berwarna merah putih sepanjang 300 meter sebagai atapnya. Pintu masuk lorong pun dipasangi gapura bambu dengan beragam ornamen peralatan dapur. Di salah satu sisi jalan berderet ukiran bertema budaya dan sejarah yang terbuat dari stereofoam. Semua ini dibuat untuk memeriahkan hut ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kurang lebih 300 lah. 300 meter ya? Iya. 200 meter. Untuk waktu pengerjanya sendiri Pak memakan waktu berapa lama Pak Pak? Untuk membangun lorong karakter itu Pak? Ya sekitar 2 mingguan Pak. 2 minggu ya? Iya. Maksudnya kan proses dari mulai penjahitan, terus kita ngambil bahan buat kayak tiang-tiangnya. Uang untuk membuat hiasan-hiasan ini berasal dari urunan warga. Sebanyak 1.300 bendera merah putih dikibarkan di sepanjang ruas Jalan Curug Tumenggungan di Desa Tumenggungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tak ayal sejumlah pengguna jalan menyempatkan untuk berhenti dan berfoto dengan latar bendera merah putih, area persawahan dan permukitan. Pemasangan ribuan bendera merah putih ini juga untuk memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Warga dan pemerintah setempat secara swadaya mengumpulkan bendera merah putih untuk dikibarkan di jalan sepanjang 1,4 km ini. Tim Liputan CNN Indonesia